Hanya sekedar pernah solat pasir, rutin solat pasir Bukan hanya pernah, dikit lagi betar, tapi rutin dikit lagi betar Ini sekedar contoh amalan-amalan sunnah, bagaimana aja yang kita rutin Kalau aku sudah cinta pada dia, aku akan bimbing peringannya Dengarkan maji semangat, dengarkan kebaikan semangat, dengarkan baca Al-Quran semangat Begitu kupingnya dengarkan gunjingan-gunjingan, lebih baik-baiknya Kupingnya seakan-akan pulih, lho, kupingku malas suiris kok gak dengar apa-apa apa-apa itu Ternyata masis itu masih gunjing orang, karena berkahnya dia rutin, tak hajut Kupingnya ditutupi oleh Allah, jadi mendengar kebukaan Allah akan bimbing, pandangannya akan bimbing matanya Melihat istri semangat, melihat suami semangat, melihat Quran semangat Begitu melihat suaminya orang, atau melihat istrinya orang Ternyata karena rutin kehamalan sholat rawat Masya Allah, melihat abel, masih content-content bagus pengasian Quran, masya Allah Begitu, abel buka-buka langsung seperti kita, kenapa ini? Boleh berkahnya sudit rutin, syolat tasbek Matanya terbimbing Allah akan bimbing tangannya begitu mau dibuat mengambil yang bukan hatnya tangannya tiba-tiba seperti kaku ternyata karena berkahnya tangannya tidak mau bergerak untuk menjuangkan begitu mau bergerak mau kangen dengan mantan pacar kok tiba-tiba kaki saya tatu banget itu kenapa itu kakinya sudah tidak mau diajak karena berkahnya rutin pada sholat keempatannya orang yang menurut amalan sunnah jadi kalau minta kepada aku kepada Allah pasti takut yang jadi itu si Allah yang jadi bukan manusia yang jadi bukan orang kaya kalau manusia itu kalau jadi pada kita apalah hati diri manusia juga seperti kita kita ini kan sebetulnya tidak punya apa-apa duit juga bukan punya dita tapi gimana hanya muter-muter maka dalam bahasa alam harga itu dibahasakan malun malun artinya perkara yang pindah-pindah terus tidak pernah bisa diperliki permainan sawah dulu bekasnya teman kita bekasnya orang luar kita bekasnya orang luar kita sekarang di satu seratus ribu sebentar lagi sebagiannya sudah di walau sana sebagiannya sudah di tukang padai sebagiannya sudah di tukang padai sebagiannya di tukang tabel percaya tidak terus begini orang yang selain Allah berjadi kepada kita itu pulut yang dia gunakan untuk jadi itu pulut pinjaman dia sendiri gak punya pabrik pulut kita sendiri loh kalau dimintai orang itu gak bisa menunaikan bahkan kebanyakan gak bisa menunaikan kok kita sampai ini jadinya orang kaya sebetulnya kita ini pengen menikmati kebohongan kan orang lain itu seperti kita gak bisa nahan hantu gak bisa nahan capek gak bisa nahan figur gak bisa nahan ketahitan begitu lemahnya mau kita terlalu berharap kepada dia orang yang menjadikan hidupnya terlalu berharap kepada makhluk akhirnya hidupnya terlalu kecewa hidupnya di situ kecewa 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 karena dia tak menikmati kebohongan dia gak mau jujur orang lainnya hidup dengan kita berharap kepada Allah usaha-usaha itu harus tetap berharap berharap kepada Allah Allah telah berjanji orang yang amal sunnah akan diberi oleh Allah kalau dia berharap dan Allah maha tahu pemberiannya nanti di akhirat atau beberapa dan pemberiannya berbentuk apa Allah maha tahu dan maha sayang pada kita ada beberapa pelajar di Alpaka yang menghalai dari bahawa di belakang yang menghalai meninggal